Halo teman-teman Assalamualaikum Kali ini channel Diana Rahma akan membuat atau recook resep dari channel Mami Oven Siapa sih yang gak kenal dengan channel Mami Oven? Pasti kebanyakan yang suka baking kenal nih sama channel Mami Oven ini Nah sekarang kita lihat aja ya proses pembuatannya dan sekarang sudah ke tahap persiapan bahan kering disini ada terigu saya pakai protein sedang karena protein tinggi sedang habis pakai susu agak banyak karena gak pakai telur supaya ada enak dari susu bubuknya Sekarang kita campur ke bahan basah Nah kita aduk dan teman-teman bisa pakai tangan untuk menguleninya ada beberapa video ya di channel ini tutorial menguleni dengan tangan atau mau pakai hand mixer kayak saya disini silahkan juga ini sudah 5 menit dan seperti teman-teman lihat itu kok kayak lembek gitu ya ya gak heran sih ini tuh protein sedang udah gitu pengairannya cukup tinggi yaitu 66% ya gak tinggi banget sih medium medium agak lebih tapi ya untuk protein sedang ya biasanya akan seperti ini agak lembek gitu jangan panik kalau sudah masuk bagian lemak itu adonan kita memang akan terpecah-pecah seperti ini ya tapi kita harus beri waktu supaya adonan kita ini bisa menyerap dengan baik si bagian lemaknya boleh pakai margarin apalagi butter atau mantega itu lebih direkomendasikan untuk memberikan rasa dan aroma yang lebih oke baik teman-teman saya sudahi ini kurang lebih 11 atau 12 menit dari awal sampai akhir kita akan keluarkan jangan lupa seperti biasa pakai minyak sayur dulu telapak tangannya juga scrapernya kita bersihkan juga yang di spiralnya nah total adonannya itu ada berapa ini kalau ditimbangan 299 gram tapi mungkin 300 lebih dikit ya kalau digabungkan dengan yang ada nempel-nempel sedikit di baskom baik sekarang kita ke fase pemotongan disini karena gak akan ditimbang-timbang kita pakai tepung ya biar gak terlalu lengket mohon maaf kalau teman-teman yang melihat kurang nyaman saya motong pakai penggaris tapi memang penggaris ini khusus punya saya di dapur buat ngukur-ngukur loyang ya nah ini pakai apa namanya tepung dulu biar gak lengket kalau semuanya sudah terpotong seperti ini kita langsung pisahkan ya karena kalau enggak nanti mereka lengket lagi satu sama lain selanjutnya kita akan rounding peradonan ini dimana rounding ini termasuk juga fase pembentukan karena kan kita akan buat roti sobek yang memang bentuknya itu bulat-bulat setelah semua adonan selesai dibentuk kita simpan di dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin selanjutnya kita tutup dan akan kita fermentasikan setelah 30 menit perlu kita cek ya kalau sedang panas banget biasanya dia akan cepat banget nih 30 menit tapi ini belum tapi secara pengalaman membuat roti sebelumnya kita sudah atau saya sudah bisa menilai bahwa ini oh 10 menit lagi ini bakalan udah cukup fermentasinya jadi di fase ini saya sudah mulai memanaskan oven nah setelah kurang lebih 55 menit ovennya sudah panas dan rotinya juga fermentasnya sudah cukup kita panggang kurang lebih 15 menit baik teman-teman ini sudah matang dan selagi masih panas kita olesi dengan margarin untuk membantu melembutkan crust atau kulit luar si rotinya sekarang kita coba lihat tekstur dalamnya ya ini masih agak hangat sih sebelum kokoh banget dan belum sempurna dingin dan ternyata ini teksturnya tuh lembab teksturnya apa lembut banget terus terasa lembab dan setelah saya coba ini tuh gak mengecewakan resep dari mami oven ini ya walaupun ini agak sedikit modifikasi bisa teman-teman lihat ini seratnya halus jadi jangan ragu untuk mencoba resep ini dan kalau sudah coba silakan sharing testimoninya di kolom komentar di video ini baik teman-teman thanks for watching sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati